Intro Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai dinding sel dan membran sel. Pertama, dinding sel. Dinding sel merupakan bagian sel yang tak terletak. Yang terletak paling luar dan hanya dapat ditemukan pada sel tumbuhan dan beberapa organisme lain seperti bakteri dan jamur. Dinding sel setiap jenis organisme memiliki komponen penyusun yang berbeda-beda. Seperti selulosa atau yang dikenal juga dengan sebutan zat kayu pada tumbuhan dan peptidoglycan pada bakteri. Meskipun komponen penyusunnya berbeda-beda, namun semuanya tetap membentuk struktur dinding sel yang kuat dan kaku. Dinding sel bersifat permeable, yang mana berarti ia dapat dilalui oleh semua jenis zat, baik padat maupun cair. Fungsi dinding sel, antara lain, memberi bentuk tubuh pada sel, mempertahankan bentuk tubuh sel dari perubahan tekanan, mencegah sel kehilangan air, dan melindungi sel. Kemudian, membran sel. Membran sel merupakan suatu membran yang melapisi sel sehingga bagian dalam sel tidak bercampur dengan molekul di luar sel. Bagi sel yang tidak memiliki dinding sel, membran plasma merupakan lapisan terluar. Namun pada sel yang memiliki dinding sel, membran sel terletak di dalam dinding sel. Membran sel tersusun atas lapisan fosfolipid, yakni protein dan lemak, yang bersifat semi-permeable, yang berarti hanya dapat dilalui oleh zat atau molekul tertentu saja. Sementara itu, fungsi membran sel adalah sebagai pelindung sel, reseptor rangsangan, mengatur masuknya zat atau molekul ke dan dari sel, molekul ke dan dari sel, kemudian sebagai tempat pertukaran atau transportasi zat. Perbedaan antara dinding sel dan juga membran sel antara lain dapat dilihat pada tabel berikut. Nomor satu, dinding sel hanya dimiliki organisme tertentu seperti tumbuhan, alga, bakteri, dan jamur. Sementara membran sel dimiliki oleh semua sel. Perbedaan kedua, dinding sel tersusun atas komponen keras seperti selurosa, peptidoglycan, dan kitin. Sementara membran sel tersusun atas protein dan lemak. Perbedaan ketiga, dinding sel bersifat permeable. Sementara membran sel bersifat semi-permeable. Perbedaan keempat, dinding sel strukturnya keras dan kaku. Sementara membran sel strukturnya lentur. Jika ditanyakan, dinding sel merupakan membran semi-permeable, itu benar atau salah? Maka jawabannya adalah salah. Terima kasih telah menonton!